selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mau tau kan dimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya langsung kita coba ya mas buka dari jam berapa ini mas setengah enam sampai jam sepuluh lokasinya disini terus mas gak pindah-pindah mas hari jemat libur hari jemat libur mas ini yang paling favorit yang mana mas kopi susu tuh bro ya mas saya mau yang itu mas satu mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini apa mas apa itu buat apa ini printer manual buat ini ya menghaluskan ya pasti sudah berapa lama mas jualan kopi mas hampir dua bulan ya oh baru ya mas ya belum mau sebelum corona koronya masih tinggi nunggu corona selesai ya mas ya ini semua kopinya berarti manual ya mas ya manual masnya emang suka kopi atau gimana mas suka kopi juga suka kopi juga pleasure dari mana mas kalau bikin kopi kayak gini mas kalau keluarga di rumah juga ada kedai di rumah ada kedai tapi disini kalau siang ini ada instagramnya atau mas ada roda jalanan roda jalanan mantep guys kedainya dimana mas dimana belakang sini namanya bonsai kopi bonsai kopi kafe ya itu mas mas kalau jualan kopi daerah sini rata-rata per hari bisa laku berapa porsi berapa gelas mas tergantung harinya juga tergantung harinya juga ya kalau minggu kayak gini gimana mas kalau minggu gini kadang ya ke 10 di atas 10 porsi pernah paling rame dapet berapa mas paling rame saat 180 itu jam 9 bulan ini dibungkus bisa mas bisa oke dibungkus aja mas terus 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 Terima kasih. 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 guys jadi kalau mapeng langsung tau ya mas ya bisa dilihat tuh jadi gitu guys norak ya ini youtubernya agak norak emang maaf pun maaf roda jalanan tuh jadi buat temen-temen yang mau kepoin roda jalanan kalian bisa langsung follow instagramnya roda jalanan guys apa sebelah utara sebelah utaranya SMP5 guys nanti untuk info lokasi lebih lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi ya guys masnya suka nonton youtube gak mas alhamdulillah agak agak suka nanti ini tayang di youtube ya mas ya namanya namanya Ixelma Hendra oke siap nanti kalau tayang tak kabari instagram lewat instagram 70 70 itu apa mas 70 terajat nunggu 100 ya mas tuh jadi gitu guys kalau bikin kopi tuh harus airnya bener-bener mateng ya mas ya kalau bikin kopi kalau gak kembung ya mas minimal berapa terajat mas kalau bikin kopi kalau itu gantung kopinya di atas 85 di atas 85 kalau kopi-kopi yang biasa sasetan gitu gak ngefek ya mas ya gak kembung kalau ini dibawah 85 soalnya kopinya bener ini ya kopi namanya glooming 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 itu apa mas kelepasan karbon yang tidak pada kopi biar gak kembung jadi dibiarin dulu ya mas ya jadi gitu guys tekniknya guys ada teknik yang bikin kopi guys selamat menikmati oke guys ini kopinya sudah ready terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai kalau kalian suka dengan channel ini kalian bisa like komen dan subscribe karena nanti di channel ini akan ada banyak sekali jajanan-jajanan baik itu street food warung warta krestoran atau kalau mungkin kalau kalian punya jualan punya UMKM kalian juga bisa komen di bawah guys supaya nanti bisa aku review dan bantu promosi jualan kalian oke terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai ketemu di video-video aku yang berikutnya thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati